. Pasca adanya kejadian ambruknya tembok rumah milik Budianto, warga kampung Loji RT 09 RW 02 Desa Cilengsi, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, pada hari Sabtu sore lalu. Mayor Armat M. Sutrisno dan Ramil 062111 Ciawi, bersama Kanit Bin Mas Polsek Ciawi dan anggotanya, serta pemerintah desa setempat meninjau lokasi secara bersama untuk membersihkan puing-puing tembok yang ambruk. Tak hanya membersihkan puing-puing tembok, para anggota TNI dan poli ini memberikan penanggulangan sementara dengan cara menutup ruangan yang terbuka menggunakan terpal akibat temboknya ambruk. Terima kasih, Pak. Ini kejadiannya hari apa dan jam berapa, Pak? Kejadiannya hari Sabtu jam 5 sore. Jam 5 sore, pak, apa itu, Pak? Setelah membersihkan sekitar lokasi kejadian, dan Ramil Mayor Armat Sutrisno memberikan bantuan sembako kepada Budianto pemilik rumah. Atas adanya kejadian tersebut, dan Ramil pun menghimbau dan berpesan kepada seluruh masyarakat kecamatan Ciawi agar berhati-hati dan waspada dengan kondisi cuaca ekstrim yang terus diguyur hujan disertai angin kencang dan petir. Kebetulan ini lokasnya memang ada di dalam, sehingga sulit dipantau. Dan keterlambatan laporan dari RT setempat kepada aparat yang ada, sehingga kami terlambat. Tapi Alhamdulillah tidak apa-apa kami bisa berbuat untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Sehingga saya, Ramil Ciawi, dan Pak Kaposek yang diwakili Pak Kanit, serta Pak Kades, berinisiatif untuk mengambil langkah. Dan kami juga memberikan sedikit bantuan sembako sebagai rasa supaya tidak terlalu berduka kepada keluarga korban. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati, lebih mengantisipasi adanya cuaca yang agak ekstrim. Hujannya terus-menerus, kadang juga panasnya berkelebihan, itu membuat bangunan-bangunan mudah memuai panas dan hujan. Jadi mudah memuai, sehingga kalau bangunannya tidak kokoh, rawan terhadap bencana. Alhamdulillah ini bencana kali ini tidak ada korban, hanya dinding saja yang roboh, dinding bagian belakang. Saya atas nama Kepala Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bunggur, menarikkan permohonan, maaf, memuduhkan kepada pihak terkait kelas keterlambatan kami, melaporkan, karena secara administratif sebetulnya belum masuk laporan itu. Baru hari ini, karena kebetulan kemarin kan hari Sabtu, Minggu itu libur, jadi hari ini secara resminya kita melaporkan. Untuk tindak lebih jauhnya, sebetulnya kita sudah laporkan juga kepada BPBD, dan asismen pun sudah dilakukan. Dan saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, khususnya di Desa Cilengsi, apalagi di musim pancar obat seperti sekarang ini. Dari Desa Cilengsi, Ciawi, RITV mengabarkan.